. Pelaku dan korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan dalam koper sempat terekam CCTV masuk ke dalam sebuah hotel bersama-sama di Bandung, Jawa Barat, dalam rekaman CCTV tersebut. Pelaku yang menggunakan kemeja berwarna hitam dan korban memakai baju merah lengkap dengan kerudung berwarna abu-abu masuk ke kamar hotel sekitar pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Pelaku kemudian baru keluar dari kamar hotel sekitar pukul 18.39 WIB sembari membawa koper berwarna hitam yang telah berisikan mayat korban. Terduga Pelaku terekam di CCTV sebuah hotel di Bandung, membawa koper hitam, jelasnya kepada wartawan, Rabu 1 Mei, Ade Ari mengatakan, saat ini, terduga pelaku pembunuhan tersebut telah ditangkap oleh tim gabungan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, Ade Ari masih belum membeberkan lebih jauh ihwal identitas terduga pelaku pembunuhan hingga waktu penangkapan. Ia hanya mengatakan pelaku masih dibawa menuju Jakarta untuk diperiksa, sebelumnya warga di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya penemuan sebuah koper yang berisi mayat manusia, pada Kamis 25 April. Ade Ari mengatakan dari hasil identifikasi korban yang ditemukan dalam koper merupakan seorang wanita paruh baya berinisial RM, asal Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia!